Pemirsa pihak kepolisian sektor Jelutung berhasil mengamankan satu orang pelaku penggelapan mobil rental. Diketahui mobil tersebut digadaikan oleh tersangka dan digadaikan lagi oleh penerima. Dalam penangkapan ini, pelaku baru saja bebas dari lapas Moratebo dan diamankan kembali setelah paru keluar dari lapas Moratebo. Pihak kepolisian Polsek Jelutung mendapatkan laporan mengenai penggelapan satu udit kendaraan mobil bermerek sedia berwarna putih. Dengan modus rental atau menyewa mobil, yang berada di Jalan Lawet RT 13, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Atas kejadian tersebut, Novi Zal, 39 tahun sebagai pelapor, membuat laporan ke Polsek Jelutung. Mengenai kronologi awal, diceritakan bahwa pada Rabu 29 September 2021, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, terlapor merental atau menyewa mobil tersebut dengan perjanjian tiga hari mobil dikembalikan. Namun sampai dengan saat ini, mobil milik pelapor belum juga dikembalikan. Menindaklanjuti laporan polisi LP B87XLL 2022, SPKT 2, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tim Polsek Jelutung melakukan pencarian mengenai keberadaan tersangka yakni Ari, 42 tahun. Kapolsek Jelutung Al Imbron menjelaskan bahwa tersangka Ari juga merupakan residivis Polres Tajambi dan sudah difonis 2 tahun penjara. Pelapor Novizal mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang menjalani hukuman di Lapas Mohorotobo. Pihak Lapas Mohorotobo pun juga memberikan informasi bahwa pelaku akan bebas. Pada saat pelaku keluar dari Lapas Mohorotobo, pelaku langsung diabankan. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Jelutung. Mengenai tersangka, Kapolsek Al Imbron menyebutkan bahwa pihak penerima pegadaian masih dalam pencarian orang DPO Ucok 40 tahun. Atas kejadian tersebut, tersangka dikenakan Pasar 372 KUHP terkait pencurian. Untuk barang bukti yang diamankan, yakni satu lembar STN keasli mobil sedia, satu lembar surat sewa kendaraan mobil, dan satu lembar surat keterangan lesing. Halo, selamat dikarekan dan ya semuanya. Bahwa hari ini kita sampaikan bahwa Bofek Jelutung, unit restrim, telah lakukan ungkap penggelapan kendaraan R4, jenis Xenia. Jadi modusnya ini si tersangka ini atas nama AS pada sekitar bulan September 2021 ada rental katanya untuk perluan seminggu. Tapi faktanya dua hari di tangan tersangka mobil itu digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa seibin pemiliknya. Kemudian si korban karena mengetahui mobil sudah tidak ada wajahnya kemudian juga sudah digadaikan bermaksud mengajak si tersangka ini di mana tembus. Ternyata sampai saat ini juga tidak diketemukan benderaannya karena sudah berpindah tangan ke orang lain dari tangan ke A ke B lagi. Dan perlu saya sampaikan rekan-rekan bahwa ini si tersangka ini sebelumnya juga residivis dalam perkara penggelapan yang disidik oleh koresta Jambi dan kuda polis dua tahun. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian satu udit mobil Xenia dengan nopol BH174 Dolah V warna putih yang ditafsirkan mencapai 125 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.